Intro Lagi pada Sipu Ong Kalau aku Lagi bantu-bantu Kang Husni Kebetulan Dia perlu tenaga tambahan Untuk penyiapkan ladang Hujan memang belum datang Tapi katanya Ada baiknya tetap melakukan persiapan Siapa tahu nanti Pas waktunya tanam Pas hujan datang Itu namanya rezeki Hehehe Eh Yang ini juga rezeki kayaknya Kalau dilihat-lihat sih Tes Siti Sepertinya mau masak Samperin ah Siapa tahu Ada yang bisa aku bantu Kan lumayan Bisa sekalian ikut Incip-incip masakannya Hehehe Tah Unta Unta Susah Ngambil jambu Jambu banyak buat apaan Buat dimasak Emang enak Enak Oh Saya bantuin Iya Jatuh Yang diambil Hanya buah jambu mete Yang sudah orangnya kemerahan Itu tandanya Jambu mete sudah matang Jambu mete sebenarnya Punya dua jenis buah Kalau biji mete Yang biasanya dijadikan kacang mete Itu buah sejatinya Nah Kalau yang daging buahnya Asam segar sepat Disebut buah semu Tes Siti juga Minta tolong dipetikkan daunnya sekalian Siap teh Orang tatar Sunda Memang paling hobi Memanfaatkan daunan muda Untuk lalapan Termasuk daun jambu mete ini Iya teh Kayaknya Segini sudah cukup yuk Tidak tidur Cukup teh Cukup ya Nanti bantuin masak ya Ayo Iya Jambu mete Punya segudang manfaat Antioksidan di dalamnya Bagus untuk mencegah radikal bebas Jadi Tubuh kita Tidak gampang sakit Kandungan vitamin A Di dalamnya juga Lumayan banyak Bagus toh Untuk kesehatan mata Kalau daunnya Meskipun rasanya agak pahit Tapi juga bermanfaat lho Antara lain bisa mengatasi badan yang pegak-pegak Kandungan seratnya juga tinggi Bisa membantu mengatasi sebelit dan diare Pie Lengkap toh Bindang gunung ini Salah satu makanan Kas pangandaran Jawa Barat Yoh Bumbunya sederhana saja Bawang putih dan bawang merah dihaluskan Kemudian Ditambahkan garam dan gula merah secukupnya Ada cabai rawit juga Supaya lebih mantap rasa nih Jangan lupa Pakai kunyit Tidak hanya untuk memberi warna kuning pada masakan lho Kunyit juga Mengurangi bau anjir Atau amis pada masakan yang berbahat daging Atau ikan Biasanya juga dikombinasikan dengan jahit Masakan pindang gunung Identik dengan ikan Daging sapi Atau tetelan Daging sapi dipotong kurang lebih sebesar dadu Jangan terlalu tebal Supaya lebih cepat matangnya Tunggu minyak panas Lalu tumis bumbunya Kemudian Masukkan potongan daging Aduk terus sampai bumbu meresap ke dalam daging Pambahkan air sedikit demi sedikit Supaya tumisan tidak mudah gosok Masukkan daun dan jambu metenya Tunggu sampai jambu metenya agak lunak Terakhir Tambahkan bumbu pelengkap lainnya Ada cabai, serai, dan teman-temannya Icipi sekali lagi Kalau sudah pas rasanya Yuk tinggal angkat Ini tampilan pindang gunung jambu metenya Gimana? Gimana? Siapa yang mau coba? Yuk, cari nasinya dulu Laper ini Habis nyangkul Ketemu beginian Yuk makin laper Ayo Kang Langsung santap saja Wah mantap rasa nih Sepet-sepet segar gimana gitu Jambu metenya bisa dimasak enak Unik juga yuk Kuliner pindang gunung Kas Pangandaran Yang biasanya identik dengan ikan atau daging Juga bisa diinovasikan dengan buah jambu metenya Ini kayaknya Nggak cukup sepiring Jadi pengen nambah lagi aku Hehehehe Sub indo by broth3rmax Terima kasih.